Salam jurnalisme untuk seluruh sekitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya senang berada di Convention Hall Universitas Andalas dalam rangka Disnatalis Fakultas Teknologi Pertanian yang ke-11 bersama Sandiaga Salahudino. Acara yang bertemakan wira usaha pertanian dalam industri 4.0 memberikan motivasi dan strategi untuk mahasiswa muda Indonesia. Teknologi Pertanian Universitas Andalas merayakan Disnatalis yang ke-11 bersama Sandiaga Salahudin Uno. Acara yang bertemakan wira usaha pertanian dalam revolusi 4.0 ini disambut meriah ratusan mahasiswa yang telah memadati kondisi Jawa Universitas Andalas. Dengan Fakultas Teknologi Pertanian Veri Aglius mengatakan bahwa kedatangan Sandiaga Uno merupakan bagian dari program spesial lektur seris yang mendatangkan orang-orang yang bisa memberi inspirasi kepada mahasiswa. Ini data yang sebetulnya peluang atau tantangan? Saya mau tanya. Siap kerja, ini rumah siap kerja kita juga persiapkan untuk karena kemarin ini setelah ngapas, saya sekarang nganggur. Untuk menyediakan lapangan kerja bagi anak-anak miliknya kita. Nah, ini sebetulnya sekarang saya mengubah mindset. It's a borderless world. Lapangan kerja padahal kenyataannya adalah justru membuka peluang untuk lapangan kerja. Kalau kita lihat juga, adanya yang ketidakpastian dari lapangan kerja tersebut yang tak ditanya di awal. Nyari kerja, gampang itu susah, semua jauh. Sesuatu yang akhirnya kita gunakan. Sementara itu, dalam penyampaian materinya, Sandiaga Uno mengatakan kehadiran pengusaha-pengusaha baru akan menciptakan lapangan pekerjaan hingga bisa memperkecil jumlah pengangguran di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita mendatangkan orang-orang yang bisa akan menimbulkan inspirasi bagi mahasiswa. Saya lagi jendak politik. Saya lagi jendak politik. Selamat ulang tahun, Fatetayangka 11. Semoga acara ini dapat meningkatkan minat dan semangat mahasiswa dalam beriwira usaha. Yashirli Mulyadi dan Gifra Setia dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas. Selamat menikmati.